Melantik saya menjadi keputusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, itu meringankan dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Sugianto agar bisa terpenetrasi dengan baik. Dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon destunya, agar saya bisa mengembangkan amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi, bakal melakukan LHKPN gak mas ini mas? Iya, nanti kita akan melaporkan juga. Ya, Alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih pastinya untuk istri saya tercinta, untuk keluarga, Alhamdulillah saya tadi ditemani oleh Mama Ami, Ibu Kandung saya, oleh Mama Rita dan istri saya, Nagita Slavina, dan juga Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Untuk masalah program ke depan, saya juga sudah mempersiapkan, tapi diskusinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pepelantikan beberapa, dan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua yang sudah dilantik dan bertugas di Kabinet ERA Putih. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden, untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini, sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pemindahan generasi muda dan juga pekerja sini. Mas kantornya nanti di mana? Untuk itu mungkin nanti dari paman yang saya snack, atau pas sekat mungkin kami juga masih menunggu. Nanti itu pasti, ini kan hari ini saya baru selesai di lantik, belum ada, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk semua. Ya, pastinya bukan hanya pekerja seni saja, tapi saya juga meminta, restu mengajak kolaborasi untuk seluruh, untuk seluruh lapisan elemen masyarakat, apapun itu. Karena utusan-utusan Presiden di sini, memang tugas kami meng-sinkronisasi, membantu percepatan akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh Pak Presiden untuk kedaulutan rakyat, untuk kebersamaan kita, rakyat Indonesia, agar terjadi lebih baik, lebih cepat, dan tempat sasaran. Tapi mungkin saat lagi, Mas, biar terdiri senggungkan dengan beses semangat COVID di pemerintah, bagaimana? Ya, mungkin nanti itu pasti akan kita diskusikan juga, tapi memang kalau memang saya sudah di sini, sudah dilantik, ya apapun, yang kami utamakan adalah kepentingan untuk negara, Nusa, dan bangsa. Sampai jumpa, jumpa, jumpa.